Hi guys, welcome back to Pimasudito YouTube channel Apa kabar nih kalian yang ada di rumah? Semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya guys Dan terbebas dari virus corona Oke, karena lagi muabah banget sekarang Nah, buat kalian baru bergabung di channel gue Jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan klik tombol like ya guys Biar gue semangat nih, mainin gamenya bareng sama kalian Karena kita akan mainin game State of Decay 2 Juggernaut Edition Tapi karena kemarin kita udah tamatin untuk bagian campaign Nah, gue ada masukan untuk mainin game yang bagian Heartland ya guys Jadi ini story mode, jadi lebih banyak story-nya kalau bisa dibilang Dan kita bakal ketemu varian dari Blackheart yang lebih banyak disini Jadi musuhnya juga kemungkinan lebih susah ya guys Jadi kita langsung aja ke Heartland Oke, gue akan langsung new game nih guys Oke, seperti biasa Kita akan pilih karakter pertama kita ya guys Disini ada The Last Wilkerson Laris dan Envy Lalu disini ada Quincy dan Helena ya Ini kayaknya polisi mereka Weapons meeting dan card shopping Oke, hard driving, patient care tracker Ini keliatannya jago bikin senjata ya Tapi kalau yang ini berhubungan dengan mobil Karena di game State of Decay ini mobil sangat penting Gue mungkin akan pilih The Last Wilkerson ya guys Oke, konsep Oke, ini opening-nya dari Heartland ya guys Ini Heartland lebih parah sih sebenarnya Blackheartnya guys Ini zombie merahnya lebih banyak Can anyone hear me is anyone out there Okay, kita udah kembali ke game-nya kita mainnya offline aja guys Oke, ini namanya Trumbull Valley ya Ini namanya Trumbull Valley ya Car shopping tuh knowledge of mekanis And expert in card shopping Oke, ini gue pengen liat itemnya Wow, AR15 dan kita punya play cure 1 ya guys Oke, ini tempat yang terpencil ya Kalau biasanya kita main campaign, kita kan mulai dari jalanan Di saat mobil kita, bensinnya habis ya guys Feral incoming! What? Feral? Are you sure about that? Hold on, what's that? Hold on I don't know, but I just saw us Feral ada helm ya guys Parah Biasanya Feral kan bisa langsung getembak Palanya tuh langsung mati Ini enggak dong Ada helm ya cuy Wow, oke Proof ya Kalau game di Heartland ini Mestinya lebih susah daripada game campaign normal Yo, nice work with that Blood Feral That thing should be left around here all day Oh, namanya Blood Feral ya Aunt Fee, kita harus lihat kalau orang-orang ini kenal ayahku Mhmm Oke, seperti ini kita ketemu tetangga yang baik disini Oh, hello Halo Ini teman pertama kita ya Oh, Malik Kamu bukan dari sini, kan? Iya Tidak, kami datang ke sini mencari Sama-sama yang penting bagi saya Saya akan beritahu Anda Kalau Anda membantu saya Saya mungkin bisa menemukan Anda di arah yang benar Tidak, saya mencari ke rumah saya dari zombie yang membunuhkan teman-teman saya Apa yang bisa membantu saya? Apa yang bisa membantu saya? Oh, dia mau pulang ke rumahnya yang sudah direbut sama zombie ya Jadi kita harus membunuh zombie yang ada di sana Baguslah, mari kita membunuhkan teman-teman Oke Ini benar-benar yang harus kita lakukan? Jika kita membantu dia, dia membantu kita Oke, The Lost Ship ya Oke, tapi boleh nggak kita nge-loot dulu nggak sih disini? Biasa guys, basic instinct gue kalau main game ini tuh nge-loot dulu Kan kita nggak tahu Kita akan butuh apa aja nantinya Oke Kita langsung search Gue kencangin aja ya Oke Karena disini masih safe area Mestinya sih Nggak masalah ya Gue kencangin searchingnya Keteluru Oke Kita ke belakang Jangan lupa nge-loot-nge-loot dulu Wih, peluru lagi dong Kalau main di game Heartland ini juga kitanya Lebih sering gunain senjata api ya Kita akan menemukan lebih banyak aim Oke, udah kosong ya Ada lagi kan di bagian sini Masih ada dua container lagi Soalnya belum gue search Oh, ini dia Oke Semoga udah ada sesuatu yang bagus Tidak, tidak bagus itu Oke Sudah selesai Gue search Nah, ini bagian sini Ketika gue harus mencoba lebih susah Untuk mendapatkan diri Yes, dapet sesuatu Tidak ada ruang Tidak ada ruang Wih, disenjata semua Wow Oke Ini kayaknya gue masih berbagi dulu nih Sama temen gue nih Mana tuh Si Apa namanya Onvi Oh, gak bisa ya Gak bisa tuker peran dulu ya Oh my god If only I had room for it Oke Oke Nanti kita balik lagi aja deh Kesini Tapi sepertinya disana juga ada mobil ya Gue cek dulu Kita bisa naruh barang gak di mobil Wow Plenty of space down here Apa lagi bisa kita taruh Oke Oke Kita punya Uangan lagi guys Buat bawa banyak Demen lah gue Berat-berat gue bawa semua Udah Oke Yuk Kita dapet spare Senjata 2 Kan lumayan Kalau senjatanya Hancur tengah jalan kan Oke Gue ini dulu ya Taruh-taruhin barang dulu nih guys Oke Sepertinya kita perlu Nge-reveal dulu ya guys Ini mobilnya Kayaknya udah mau rusak Dan bensinnya udah habis Kita Isi dulu Nanti kalau bisa kita perbaiki Ya kita perbaiki sih Tapi ini ada sih Kita perbaiki aja lah Daripada Kita direbut zombie Tengah jalan Gak ada pintunya kan Nuri Kita sabar-sabar aja dulu Hahaha Wih Udah ada red zombies lagi disitu Oke Kita suruh kesini ya Yuk Kita jalan Ayo ayo Naik Kita ke kiri Di depan Wow Oh Sepertinya tidak ada hal seperti tempat yang aman Itu tempatnya Kamu hidup di stasiun gas yang disebut Jurassic Junction? Ya, dan teman-teman saya mungkin masih menghalang di dalam Baik, minta maaf Kalau itu, bagaimana kita mendapatkan panggilan? Waduh Bisa hal itu Lihat saja sampai kita dikepun Use your gun Ayo, teman-teman! Ayo menunjukkan Zed yang kita membuatkan Oh tidak, tidak, tidak! Jangan lupa dari saya Oh tidak, tidak, tidak! Jangan lupa dari saya Kita berada di sini Ini Hmm Wow Wih Gila Sudah langsung diserbu dong hari pertama Yui banget dah Haaah, oke 9 detik lagi 9 detik lagi Masih ada yang sisa Oh masih Yee, malah naik Dodol-dol nih Die! Hahaha Wuh, bersih juga ya akhirnya Jangan lupa dari saya Tidak! 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 Kita berjalan di sini selama kamu Tidak! Aku bisa menggunakan syaitu Tidak! Tidak! Terima kasih dan temen temennya dia nih kelihatannya yang mati nih ok jurnal fragment kita taro barang dulu ya guys kita reload dulu senjatanya ok for our garden hmm dia mau bikin garden ya oh gue paling suka nih kalau garden kalau kita bikin kita bakal bisa punya makanan ini ya permanen tiap adanya nambah-nambah terus jadinya gue suka dulu ok gue kosongin dulu deh tasnya wuih wuih kita ambil-ambilin nih barangnya hahaha lumayan ya tas isi 7 belum dapet yang isi 8 hmm ok that was nice then masih ada lagi bisa kita loot gue serem banget ini ya banyak banget yang kita bunuh ok kelihatannya temennya cuma 2 sih halo defense oke ini perlu kita repair sih kita perlu base defense oke kita lihat ada apanya di base kita wow ini mah banyak banget cuy wow oke kita punya banyak hal yang bisa kita lakukan disini ya tapi kita bakal repair dulu untuk fasilitas yang ada nah disini kita udah punya medical tent nih guys wow prepare the plague cure oke kita udah punya sih tenang aja medical annex terus disini kita punya basic lab wow kita bisa bikin bom kah dari awal udah bisa bikin bom guys terus disini outpost center oke belum bisa ya kita mau naikin max outpostnya oke terus disini ada fail extractor wow ini langsung aja jadi kalau kita nyalain fail extractor ini tiap hari kita bisa dapet bensin gratis ya mestinya karena kita tinggal di pom bensin jadi ya masuk akal juga lalu disini ada repair depot ya ini banyak fasilitas yang gak ada kalau kita mainin di campaign nih guys jadi kayak disini gue pengen jelasin dulu sih buat fasilitas yang ada jadi kayak repair depot ini kita bisa repair senjata-senjata kita kayak biasa lalu bikin craft toolkit ya tanpa kita harus bikin workshop terlebih dahulu kalau medical tent keliatannya sih sama aja sih kayak itu klinik yang biasa kita bikin cuman ini nih nih gue masih belum tau nih unused medical annex ya health regen wow keren juga nih oke emang game ini lebih susah tapi kita juga dipermudah dengan fasilitas yang ada sih guys ini sebenernya oke oke use medical tent at jurassic junction to make some plague cure require 3 plague samples ya oke kita akan ke medical tent nah ini kita suruh bikin 3 ya oke satu oke oke cuman bikin satu doang kalo udah bikin ya gua taro aja sih lagi gak penting kalo gua bawa-bawa terus oke build facilities to expand our home ya sekarang lalu damage apa repair damage facilities oke first thing first ya guys gua akan ke sana tuh ke billboard biar kita bisa tau di deket sini ada fasilitas apa aja ya bisa kita loot pastinya karena kalo kalian liat ee persediaan bahan makanan bahan bangunan semuanya tuh cuman lima jadi kita perlu ngeloot ya aku harus berhenti sepuluh sebelum aku terlalu oke nermos fail storage wow oke wow disana ada medical tentnya army ya i've always wanted to drive one of those mobil survei mobilnya google itu btw oke ada storage shelter lalu apaan tuh screamer ee oke disini kebanyakan daerah ini ya campsite ya ada royal broken tracker broken tracker kayak yang kita punya oh ada survey car juga ya deket rumah kita like blue house enough looking around for now yuk kita turun oke 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 karena agak berbahaya disana gue mungkin ngambil mobil dulu ya biar kita punya dua mobil wow apa ini apakah ada sesuatu disini oh iya ada sesuatu guys oke kita akan loot loot dulu biasa ini gak bisa gue cepetin karena daerahnya gak aman ya guys oh nice kita dapet tas lapan langsung hehehe hey i'm looking for mickey wilkerson do you know where i can find him mickey wilkerson ya orang yang dicari you're looking for the wilkerson really for purpose yeah i guess i can help oh temen kita bersedia bantu ya buat cari mickey wilkerson ini sengaja nih gue ngambil mobilnya pas siang-siang nih untung belum banyak zoomnya oh iya ha ha wuh ada apa aja tuh isinya wuh macete nice oke oke langsung kita bawa pulang ya wuh kita punya dua mobil sekarang hup hup kita taruhnya agak jauhan ya oke nice nah ini pengen gue taruh-taruh dulu nih set 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 wih mantep oke kita lihat base kita apalagi yang bisa dibetulin oh ini ya dapur ya kita betulin terus sama farming complex ya kita betulin dulu nah sementara itu kita akan pergi ke belakang ya guys ini ada beberapa rumah yang pengen gue loot ya jadi kita lewat belakang aja jadi jajah terlalu kuat terlalu kuat biasa namun ada di rumah Bersambung Aduh dimana lagi satu kontainer lagi apakah di depan Oh tidak tidak ada di depan Hai mana ya satu lagi ya Oh di teras di teras enggak ada I wonder where di belakang Oh iya bener Wah ada zombie di dekat sini kita lihat belakang aja Aduh aku nanya bokap lagi Hai Aduh Tadada curva gitu ya bos Enabled Wow Karde kita nambah ntar lagi bisa naik level Kita ambil raksak dari temen kita dulu ya kita masih perlu banyak bahan bangunan oke bahan bangunan sudah ada ini apa nih base defense ya oke kita bisa upgrade ini juga bisa upgrade kah oh bisa upgrade guys buat nambahin makanan perharinya apa lagi nih yang kita perlukan ya dapur udah bisa kita udah bisa bikin makanan oke kayaknya kita perlu workshop sih sebenarnya rain collector kita juga perlu ya dan generator wow oke seperti kita butuh nih oke gua masih bingung mau bikin apa buat sementara gua bikin air dulu nih rain collector ya guys biar base kita ada airnya terus ini pengen gua upgrade sih tapi bahan bangunannya masih kurang ya buat nambahin outpost oke kita ngeloot lagi guys karena kita masih kekurangan bahan-bahan udah gitu karakter gua nafasnya masih terengah-engah gini it's locked pasti itu zombie pengen masuk kesini tuh jadinya bye no tidur di bawah we are all clear disini ada 4 ada 4 container ya lumayan kita langsung search semuanya wow dapet makanan lumayan lumayan oke apa yang kita dapet disini ini kita udah ada misi sih sebenernya buat ngomong sama si malik buat nanyain kemana bapak kita pergi ya kan tapi ntar aja setelah kita ngeloot guys jadi enak nih base kita udah ada beberapa supply chock of ethanol oke apakah ada sesuatu di sebelah sini atau di belakang gak ada ya satu lagi containernya gua belum nemu masalahnya come on come on where is it where is it wow cepet juga bikin rent collectornya ya oh come on where is it oke ah itu ya ampun kecil banget sih oke mari kita ambil mobil lagi deh di sebelah kanan sana tuh ya ada mobil lagi disitu makan nih kalau masih 101 masih bisa gua makan nih ha makan lagi nih bisa gua taro oke sekarang saatnya gua menjelajah ke dalam WC ya kosong kosong ternyata oke wih ada ada dua berarti satu lagi masih di ke dalam kamar mandi yang sebelah sana nih guys wih kita dapat water cooler tapi buat apaan kita udah punya rain collector udah bisa menyediakan air sendiri kita langsung cepet aja kita dapat banyak obat-obatan ya main lah dapet mobil rongsok juga oke sudah tiga mobil langsung ya set set ah hahaha 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 tiga mobil guys mantap gak nih sekarang kita ngomong nih sama si Malik aku tak percaya kita menemukan base yang besar seperti ini oke lihat aku kenal seseorang yang bekerja dengan Wilkerson oke terima kasih ini kemarinmu ya seseorang yang kau mau namanya Brock oh namanya Brock ya yang tau bapak kita ada dimana oke perjalanan jauh kata dia oke perjalanan jauh kata dia oke oke kita langsung aja ya pergi kesana kita perlu bawa bensin pastinya bensin lalu kita senjata cuma ini doang ya mana peluru cuma 23 tinggal oke oke kita pake mobil yang ini aja oke kita pake mobil yang ini aja paling terakhir kita apa yang paling pertama kita temuin ini sih i found a couple of things while i was out scavenging oke the Wilkerson family ties tapi sebelum itu kita ke mini cell tower dulu ya oke let's go let's ride yuk yuk du 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 masih sepi ya guys that's right zombie don't mind us kita belum nemu flag card sih by the way yang gua tau di sini flag card itu lebih susah splat dan lebih banyak variasi oke ada taksi bye oke kita udah mulai deket nih ke cell tower yang mau kita naikin dulu sebelum akhirnya kita ketemu sama orang yang tau keberadaan ayah kita ya pedal down let's go oke let's go kita mau kesini kok oke let's go kita naik ke atas kita naik ke atas iya sih onvi payah nih orang guenya kemana malah dia kesitu ini dia memang AI nya parah sih kalo gua bilang ini dia memang AI nya parah sih kalo gua bilang oke that might just be the most perfect outpost spot ever ini ya Allah AI nya ini kalo sampe si onvi dia mati disitu gua bakal harus ngulang nih game ini itu kan dia malah masuk-masuk ke dalem ruangan goblok banget AI nya oke kita cek dulu nih banyak banget lagi yang mesti kita cek namun si onvi ga mati ya kita tinggalin di bawah AI nya parah 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 iya wih ada gereja itu btw gereja yang ada di state of decay 1 itu kalo ga salah gua juga dulu pernah mainin yang state of decay pertama sih guys cuman yaa itu udah lama banget udah 2 kali tamat juga sih sebenernya oke ehh adekah yang gua miss biasanya bagian bagian bawah nih oke ada lagi ada lagi tanda tanya tanda tanya tanda tanya di bagian atas ga ada oh ada dah selesai lagi 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 di sini hmm ini mungkin berguna lumayan Oke Ternyata di dalam restoran itu Banyak zombiesnya ya Nah hajar Jangan didiemin aja Tuh, jalan Ehh, rumahnya sih gak jauh Gak jauh dari Clanker Hehehehe Seperti ada seorang di sana Halo 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 Oh, sial, tidak ada masa untuk berbual Kita ada zombies datang Tuh Oke kita bertarung dulu ya Tempat gelap Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Are you sure? Do we have a choice? I'm sure it'll be fine. Yes, it'll be fine. Yo, I'm right here, you know. Oke, kita suruh pulang ke rumah bareng sama temen baru kita ini, guys. Lumayan ya, dapet temen baru. Karena base kita kalau cuma bertiga tuh gak bisa bertahan kalau lagi diserang zombie. Oke, kita dapet makanan. Satu lagi, cuy. Ada disini kah? Tidak ada. Satu lagi, satu lagi. Kalau gamenya gelap banget begini, gak susah, kan? Oke. Right, ayo sini, guys. Oke, sebentar. Disini adakah tempat yang bisa kita jadikan, ini ya, outpost ya. Masih ada makanan toko senjata kali ya, nih. Oke, kita ambil toko senjata itu sebagai outpost kita ya, guys. Biar kita punya banyak blue yang bisa kita habiskan setiap harinya. Karena kalau bensin kan kita udah punya ya. Oh, hey, ini harusnya bagus. Awas, ada musuh masih. Copotkan pala lu. Mari kita secure bagian atas. Oke, udah secure sih ini, mestinya. Oke, misalkan kita outpost. Oh, belum bisa kita claim, guys. Kurang gitu sih, gitu doang. Oh, no, man. Oh, berbahaya. Menjadi banyak zombie. Bum bertiga sih, makanya gue berani. Hahaha. Masih ada lagi. Nice. Yes, cardio kita bisa naik levelnya. Oke, sprinting less stamina. Wow. Oke, powerhouse. Nah, ini gak bisa di search apa? Bisa, bisa. Tapi agak tricky. C'mon. Klik samples. Semayang, dapet pistol. Dengan, dengan professional break. Oke, kita liat yang bagian bawah. Tinggal satu nih. Tinggal satu nih. Let's go. Oke lah, kalau gitu kita balik dulu ke base. Nanti kalau kita udah cukup advance point-nya, kita akan take dia. Oh, pulang ke rumah yang disini. Rumahnya sih, Tidak ada yang salah jalan. Oke, salah jalan gue berarti tadi. Apa yang harus kita drop dulu? Bentar, gue drop dulu ini. Berat banget soalnya. Oke, kita langsung aja. Alright. Kita akan temui Wilkerson ya. Oke, ini dia. Rumahnya udah Wilkerson ya. Oke, kayaknya gue inget nih. Rumah tua ini kan. Thanks for the help. Yeah, you might want to save your thanks until after you meet the lady in charge. Oke, kita ajak gue ya. Is Mickey around? I got somebody here who wants to meet him. Rock, what's wrong with you? Bring strangers into my home. See? Told you not to thank me too soon. Heheheheh. Mickey's busy. You can talk to me, girl. Okay, mari kita coba ngomong sama orang ini. Eh, Nat. Eh, ini dia Nat. Hello. Kenapa lo pengen ngomong sama saudara di si Mickey ya? Hmm, oke. Kenapa lo pengen ngomong sama saudara di si Mickey ya? He knew my mom long time ago. Let's just say that about 20 years ago Mom and Mickey met up at Mount Tanner. Heheheheh. Is that a fact? Yeah, I think I might remember your mama. She was quite a little spitfire. Careful, that's my sister you're talking about. Mom died when I was six. Is it that crazy that I'd want a chance to get to know my dad? Okay, kita harus cari tahu bapaknya dia pergi kemana. Well, I admit, most folks would never work this hard to meet my dirtbag cousin. Let me think on this little. I'll get back to you. I guess I've come this far. I can wait. But not for too long. Come on, Larisse. Let's go home and give this woman time to think over what you've told her. Okay, that's cool. Hey, Larisse. Come talk to me before you go. If you're a part of the family, then I guess I'll work for you too. Here's a little something for you. Okay. Mantap, dapet obat-obatan jadinya kita. Sorry. Yeah, no big deal. Okay lah, kalau begitu kita pulang. Tapi karena kita sudah cukup ya ininya apa. Influence point-nya buat ngambil outpost lagi. Gua akan balik dulu ke outpost kita. Eh, ke pokok senjata yang tadi ya guys. Biar sekali jalan aja. Okay. Wih, udah rame di depan. Pokok senjata. Bahkan baru gue tinggal bentar. Kita ke atas langsung ya. Kita ambil outpost baru. Claim! Yes! Haha! Oke, kita bisa taruh barang-barang. Sih tadi. Sini. La 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 la. Tapi kalau supply bag ini kita nggak bakal bisa taruh di situ ya. Kita harus pulang dulu. Khusus untuk supply bag. Mungkin kita ke Big Daddy auto repair dulu ya guys. Nambah-nambahin item yang bisa kita bawa pulang jadinya. Nah, perlu nyalain mobil. Kita langsung jalan kaki aja ke sana. Oke. Kita pelan-pelan aja guys. Nah. Mati semua kan. Pelan-pelan doang. Kita lihat apakah disini kosong. Kita nggak bersama. Tentu saja. Oh. Keprot. Mati dia. Oke. Kosong ya di bagian sini sepertinya. Oke. Kita langsung search tempat ini sampai bersih ya. Bila kita pulang bisa bawa banyak material. Hahahaha. Step 2. Find useful stuff. Ya, enak banget pemandangan di depan-panda langsung. Aku akan perleistahkan kaki-kaki yang lebih panas. Itu ya, flag heart Sampai jumpa Lihat, masih ada yang lain Lihat item kita Baru sedikit cuy Kita masuk sini aja deh Kelihat bagus Semoga ada ruang di pakanku Tidak ada lagi untuk membunuh disini Oke, baik Tempat ini aman Gue sih cuman mau cari bungkusan makanan Wih beneran lo dapet cuy Wih beneran lo dapet cuy Oke, tinggalan satu dong, karena si Aunvi megang satu raksek. That's nice, ish. Oke, ada satu raksek disini. Oh, tobar. Tengah satu lagi nih. Satu lagi cuy, ah itu dia. Ini main tadi ya. Apakah di atas? Ayo kita menangkan jalan, kita sudah selesai di sini. Oh, itu benar-benar. Aku butuh break. Wih, hanya mau ikut. Apa-apa aja? Omvi? Ini akan mengerjakan aku. Oke, selamat datang kembali. Kita sudah pulang, guys. Si Aunvi sudah mengikuti kita ya, guys. Dan kita punya car chopping ya. Laris car chopping skill unlock vehicle depot facility upgrade ya. Wow, kita bisa upgrade mobil kita sepertinya ya. Vehicle depot lets you upgrade vehicle and craft advance repair kit. Wow. Oke, dan kalau kita rekrut lebih banyak survivor, kita akan membuka lebih banyak facility ya, guys. Oke. Oke. Tapi sebelum itu, kita taruh barang dulu ya. Oke. 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 Kita harus upgrade storage kita. Oke. Jadi, tenang aja. Bahan-bahan kita akan tetap aman ya, guys. Oke, guys. Jadi, sampai sini dulu untuk gameplay State of Decay to Heartland kita kali ini ya, guys. Setelah tadi kita sudah berhasil menemukan saudara kita yang sama-sama keluarga Wilkerson ya, guys. Tapi, kelihatan ini bibi kita nggak mau ngasih tahu di mana bapak kita berada ya, guys. Jadi, dia kayaknya pengen mikir-mikir dulu gitu. Aneh juga sih. Orang kita anaknya pengen ketemu bapaknya tuh nggak langsung dikasih gitu. Jadi, kalau kalian penasaran untuk cerita Heartland berikutnya kayak gimana, apakah kita akan langsung ketemu flag card yang bisa kita langsung bunuh? Atau kita akan meng-upgrade facility baru lagi? Jangan lupa kalian subscribe di channel gua dan klik tombol like-nya ya, guys. Biar ku semangat nih bikin video baru untuk kalian. Oke. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan isi kolom komentar di bawah ya, guys. Oke. Thank you banget yang udah nonton. Sampai abis. I'll see you guys again on the next video. Bye-bye.